Penuh kontroversi, terbukti curang, wasit berat sebelah. Dan kini beratnya Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Lagi-lagi hujan kartu merah mewarnai Timnas Indonesia melawan Thailand dalam semifinal cabang sebab bola SEA Games 2021. Vietnam di Stadion Tintrong Namdin Kamis 19 Mei 2022. Wasit terus mengeluarkan 4 kartu merah di menit-menit terakhir pertandingan. Timnas Indonesia gagal melaju ke final cabang sebab bola SEA Games 2021 setelah di semifinal menyerah 0-1 kepada Thailand lewat babak tambahan waktu. Lagi ini harus dilanjutkan perpanjangan waktu karena kedua tim bermain imbang tanpa gol dalam pertandingan 2x45 menit. Thailand memastikan diri lolos ke pertandingan Mepamungkas melalui gol gelandang Weratep Pompan pada menit ke-95. Memasuki menit-menit terakhir pertandingan, Wasit Yahya Ali dari Uni Emirat Arab harus mengeluarkan 4 kartu merah. Satu untuk Thailand dan tiga lainnya untuk Timnas Indonesia. Kartu merah pertama yang dikeluarkan Yahya Ali ditujukan kepada pemain Thailand William Wethersow. Karena melakukan pelanggaran keras, sang pemain berdarah Sweden ini mendapatkan kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan. Hanya beberapa saat kemudian, pemain dari Timnas Indonesia dan Thailand terlibat keributan. Sang Wasit kemudian mengejar bag Indonesia, Firzandika dengan kartu merah langsung. Tak lama kemudian, Wasit juga mengusir Rahmat Irianto, pemain yang kini memperkuat versi Bandung itu harus meninggalkan lapangan lantaran, mendapat kartu kuning kedua. Tak sampai di situ, Sang Wasit Yahya Ali juga mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Riki Kambuaya. Pemain yang juga baru digait versi Bandung dari persebaya Surabaya itu pun harus meninggalkan lapangan. Indonesia pun harus menyelesaikan pertandingan ini dengan hanya diperkuat 8 pemain. Namun, pertandingan Timnas Indonesia hanya berkekuatan 8 pemain berlangsung tidak lama, karena beberapa saat kemudian, Yahya Ali meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Timnas Indonesia pun menyerah 0-1 dan akan memainkan pertandingan atau merebekkan perunggu melawan tim yang kalah dalam semifinal lainnya antara Malaysia melawan Vietnam pada minggu 22 Mei mendatang. Lalu bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!